Bagaimana menikah? Karena Lebih ke saya di jebak Gimana? Tapi keputusan untuk saya menikah itu akhirnya Ketika saya merasa bahwa Oke, orang ini bisa saya ajak bertengkar Walaupun Saya menyadari bahwa Pria di sebelah saya ini adalah Pria yang amyar Hidupnya kacau Enggak jelas Bahkan sampai berhubungan dengan saya pun Dia masih tidak jelas Tidak jelas hidupnya amyar Kemudian Ya kacau lah Kacau Tapi justru Banyak hal dalam satu proses Tapi Beliau justru yang sering ajak saya doa Jadi berdoa Mungkin itu salah satu Mungkin itu salah satu Mungkin itu salah satunya cara menggaat saya Ayo kita berdoa Tapi dari situ Tuhan bukakan Bukakan saya tentang satu celah Bahwa Berani untuk Naik level Berani mengambil satu keputusan untuk menikah Itu tidak masalah buat kamu Waktu itu saya merasa Tuhan berkata seperti itu Jadi Dan Satu hal yang belum pernah saya lakukan adalah Di antara semua mantan-mantan saya Saya tidak pernah membawa mereka datang kepada Tuhan Memperkenalkan kepada Tuhan Bukan berarti Jadi Dia Dia Agamanya berbeda Akhirnya diperkenalkan Bukan seperti itu Tapi Saya datang Sama-sama Kristen pun Intan memperkenalkan Iya saya datang dan saya bilang Tuhan pasti jauh mengenal pria ini Tuhan mengenal pria ini Dari Dia hendak dibentuk Sampai saat ini Tuhan mengenal pria ini Dan saya minta izin sama Tuhan Untuk menikah Memilih pria ini sebagai pendamping saya Dan itu pilihan Itu pilihan saya memilih Gitu Saya minta untuk Satu saya bilang Tuhan minta tolong untuk merestui Gitu Membuka jalan Membuka jalan kami Kayak gitu Dan saat itu Tuhan bilang Oke Gak apa-apa Kalau Tuhan bilangnya ya gak langsung bilang Oke gak apa-apa Tapi saya merasa kaya Merasa kaya Plong Lengga Apa ya Tenang Karena saya pernah melakukan ini sekali Tapi orang itu tidak mau di ajak Berarti bukan jodoh Gereja Tapi saya bilang sama Tuhan Dini Tuhan di depan sana Dia Kristen Dia Kristen Tuhan di depan sana Ada orang yang ingin saya kenalkan sama Tuhan Tapi kebetulan dia gak mau masuk ke gereja Iya Jadi Tuhan sangat mengenal orang ini gitu Kalau memang dia yang terbaik Dia akan menemani saya sampai akhir Tuhan bukakan jalan ke sana Kalau enggak enggak Dua minggu kemudian Tuhan bilang tidak Tidak Ya jadi ternyata Melibatkan Tuhan dalam hubungan itu sangat penting ya Jadi termasuk memperkenalkan Tuhan dalam tanda kutip Bahwa membawa dia ke gereja kemudian memperkenalkan Tuhan itu Artinya upaya untuk berserah kepada Tuhan sangat luar biasa Dan puji Tuhannya memang itu terjadi Waktu Intan membawa pasangannya dan pasangannya juga mendapat konfirmasi dari Tuhan Oh gitu ya Oh iya iya Jadi Karena saya sendiri orangnya Waktu itu kita berdoa ibadah pas sudah boleh ibadah di gereja Setelah tapi masih ada harus mencuti protokol kesehatan Jaraknya jauh Kemudian pakai masker dan sebagainya Saya tiba-tiba Diteguhkan Tuhan bahwa Dialah istrinya Istrimu Dan kasihi dan sayangi dia Itu karena Bagaimana Intan melibatkan Tuhan Dalam Membangun hubungan Bahkan memilih pasangan Hidupnya Mungkin kesimpulannya adalah Salah satunya jangan lupa melibatkan Tuhan ya Ini pengalaman spiritual Wah pengalaman spiritual Jadi Setiap orang pasti berbeda Dari saya yang mempersiapkan diri untuk tidak menikah Kemudian akhirnya saya yang memutuskan untuk menikah Itu adalah pengalaman spiritual Tidak bisa diceritakan Tidak bisa dideskripsikan Ini kayak gini-gini itu Oh tidak bisa Susah rasanya Tetapi ini pengalaman saya bilang ini pengalaman spiritual Dimana Tuhan mengajak saya berproses sampai sejauh ini Gitu Prosesnya pun juga Gak mudah Beberapa teman-teman saya itu sampai mereka shock Begitu saya bilang saya mau nikah Kayak gitu Mereka shock Kaget ya Bahkan ada yang sampai menangis Yang mereka bilang Nangis bahagia Iya nangis bahagia Langsung nangis sedih Mereka sampai bilang bahwa ini yang paling ditunggu-tunggu Ini momen yang paling ditunggu-tunggu Bukan makna apa Karena dari keputusan saya untuk tidak Eh bukan keputusan Dari kesiapan saya untuk tidak menikah Sampai ada yang bilang Kenapa kamu akhirnya memilih untuk menikah Dan saya sampai amusah bilang Saya gak tahu Sebenernya gak tahu alasannya Tetapi ini pengalaman spiritual Ketika saya membawa pasangan saya ke dalam Kepada Tuhan Kami berdoa Sebelum itu kan kami berdoa Tetapi Doa kami ya Bahkan tiap pagi ya berdoa ya Kita berdoa Ya tiap pagi berdoa guys Tapi Tidak langsung yang Saya bilang Tuhan Ini Kira-kira gimana Oke gak Hmm Tapi perlu proses perjalanan seperti itu Iya Ini pun mengalami Oh walau teman-teman saya bilang Teman-teman saya bilang Wah ini yang paling ditunggu-tunggu akhirnya Dari mulut saya sendiri Keluar Saya mau nikah Kayak gitu Hmm Saya akan menikah Kayak gitu Itu momen yang paling ditunggu teman-teman saya Walaupun dalam prosesnya Ada pertentangan Ada juga yang tidak menyetujuinya Tidak mudah ya Ada juga yang Ada juga yang menganggap bahwa Kan kamu baru Sebentar ketemu Baru sebentar kenal Kenal Berarti itu gak masalah Itu proses Jalani saja ya Pengalaman spiritual Iya Pengalaman spiritual Yang kita jalani dengan tetap percaya bahwa Ada harapan dan masa depan sebenarnya ya Jadi ketika kita Teman-teman Mengalami minder Jatuh disakiti dan berbagai macam hal Mungkin Kita tetap move on ya Kita berdamai dengan diri kita sendiri Iya Ketika kita merasa tidak percaya diri Kita merasa kita disakiti Kemudian muncul trauma Rasaan tidak layak Tidak pantas Untuk dicintai Maka Mari kita berdamai Berdamai Betul berdamai Berdamai dengan kondisi yang ada Memaafkan Memaafkan Termasuk memaafkan diri kita Dan berterima kasih Dengan diri kita Karena diri kita Kita mampu berjalan sampai Sekuat ini Itu yang akan terkuat Karena kita Dan memaafkan Apapun yang sudah terjadi Apapun kesalahan Apapun yang pernah Kita lalui Kita berdamai dengan itu Kemudian yang ketiga Serahkan semuanya Salah Tuhan Sama seperti Satu ayat yang memang Menjadi penungguan saya adalah Jikalau calon ini Dapat dilalu daripadaku Tetapi Bukan kehendak Yang terjadi Tetapi kehendakmu Kita boleh minta Kita boleh minta Tapi kembali bahwa Yaudah kehendak Tuhan yang terjadi Jadi Itu tadi Berdamai Memasrahkan diri kepada Tuhan Dan nikmati perjalanan spiritual Karena saya bilang Ini pengalaman spiritual Yang Setiap orang berbeda Saya hanya sharing Mungkin di luar sana Banyak teman-teman Yang mengalami ini Banyak teman-teman Yang merasa ragu Saya mau menikah Gitu Tapi kok pasangan saya ABJDE Belum cocok Banyak Makan nikmati perjalanan spiritual Bawa dalam doa Serahkan kepada Tuhan Iya Ajak Kenalkan Kenalkan Ya mungkin Itu trik yang bagus juga Kalau teman-teman punya pasangan Yang sedang pacaran saat ini Coba ajak dia ke gereja Dan bawa Dalam doa ya Kepada Kepada Tuhan 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 pasti akan Menjawab itu Oke baik teman-teman Kita sudah Sampai di Akhir video ini Saya berharap teman-teman semua Bisa Menonton sampai selesai videonya Dan bisa diberkati Kalau ada tanggapan Atau mau bertanya Silahkan Komentar Di Di komentar Ini Kemudian Bisa juga Kunjungi Website kita Di Taja Taja Eh bukan Websitenya Simons Oh Websitenya Simons Sarbunan Nanti ada di bawah Nanti ada di bawah Dan tetap Jangan lupa like And subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye Love you Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih